Kebakaran hutan di kawasan perkemahan Tujian di jalan setapak Pat Hongkwan di gunung Yishan yang berawal pada tanggal 16 Mei akhirnya berhasil terkendali setelah membakar berturut-turut 6 hari. Untuk mengatasi masalah kekurangan air akibat kemarau yang telah mempersulit upaya pemadaman, petugas menggunakan mesin penggali tanah untuk menggali kolam di sungai berdekatan, memudahkan transportasi air oleh helikopter untuk memadamkan api. Sepanjang 6 hari ini kebakaran akibat kecelakaan saat seorang pendaki gunung sedang makan itu telah menghanguskan 57 hektare lahan. Kantor Kehutanan Distrik Ciai dan Manajemen Taman Nasional Yishan menurunkan 533 personel, 47 kali penerbangan helikopter, secara keseluruhan menuangkan 88 ton air. Tanggal 21 siang, kebakaran dinyatakan telah terkendali. 4.4 saat ini menyebabkan sarapan di Perkemahan Tujuan. Di Tujuan ini, karena tidak ada infa hutan. Tanggal 14 sekitar pukul 2 dini hari, 5 pendaki gunung sedang menyiapkan sarapan di Perkemahan Tujuan. Pemimpin tim yakni Spesialis Senior Komisi Komunikasi Nasional atau NCC, Joseph Shaw, mengaku bahwa salah satu kompor gas tertabrak olehnya dan jatuh. Inilah penyebab kebakaran hutan Yishan kali ini. Penyelidikan penyebab kebakaran hutan Yishan kali ini telah diserahkan pada pihak kejaksaan untuk menentukan apakah Chow dan timnya telah melanggar regulasi perhutanan. Manajemen Taman Nasional Yishan juga akan mengenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Taman Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.